Pelaksanaan CDE Meeting 2 PON 20 Tahun 2021 Papua telah resmi ditutup oleh Ketua Harian PON 20 Tahun 2021. Dalam kesempatannya, Ketua Harian PP PON 20 Tahun 2021 Papua dalam jumpa pers usai pelaksanaan penutupan acara CDE Meeting 2 PON 20 Papua menjelaskan bahwa dengan pelaksanaan CDE Meeting 2 sangat dapat membantu Panitia Besar PON untuk mengetahui kekurangan yang belum semuanya terjawab jelang pelaksanaan PON 20 di Papua tersebut. Dimana banyak masukan dalam pelaksanaan CDE Meeting 2 yang telah dilaksanakan selama 2 hari di Kabupaten Jayapura tersebut. Oleh sebab itu, dengan berbagai masukan yang telah diberikan dalam pelaksanaan CDE Meeting 2, maka akan menjadi agenda-agenda khusus bagi PB PON 20 Papua. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi PB PON 20 Tahun 2021. Ini akan menjadi perhatian khusus bagi PB PON 20 Tahun 2021. yang belum juga terselesaikan mulai dari internal PB PON hingga lainnya. Dari kota Jai Pura, Papua, Calvin Erari, Jai TV, mengabarkan.